Tim gabungan TNI Angkatan Laut, Polair, Polda, Jawa Barat, dan BKIPM Bandung berhasil mengagalkan penyeludupan benih lobster senilai 33 miliar rupiah lebih. Ratusan ribu bibit lobster tersebut belum bisa rencananya akan diseludupkan ke Vietnam melalui Singapura. Pasca dilakukan operasi tangkap tangan dan pemeriksaan secara intensif oleh tim gabungan TNI Angkatan Laut, Polair, Polda, Jawa Barat, dan BKIPM Bandung. Akhirnya tersangka RD warga ujung genteng Kabupaten Sukabumi digelandang ke kantor BKIPM Bandung di kawasan Cimahi untuk dilakukan gelar perkara. Tersangka RD merupakan kurir penyelundup bibit lobster pasir 200.014.350 ekor, jenis mutiara 5.000 ekor dengan potensi kerugian sumber daya kelautan dan perikanan senilai 33 miliar lebih. Kronologis kejadian tangkap tangan terhadap RD di Jalan Simpanan Kebupaten Sukabumi pada Senin malam bermula adanya informasi dari masyarakat terkait pengiriman ratusan ribu bibit lobster yang akan diselundupkan ke Vietnam dan Singapura. Memang ada, jadi ada barang buktinya ada, kemudian dan memang ternyata sebanyak kurang lebih 11 karung, 11 karung besar waktu ini yang pertama. Jadi 11 karung itu isinya ternyata 800 lebih kantong-kantong kecil ini. Kita sudah melakukan upaya pemerintah 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 secara itu selalu melakukan sosialisasi. Kita akan berkutama kepada orang lain. Kemudian juga akan berikan bantuan pengalian mata pencari. Untuk tersangka RD akan dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.